Meskipun telah berjalan hampir satu tahun, pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dinilai tidak maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi loket pelayanan, khususnya di kawasan industri yang minim petugas pelayanan. Sudah hampir satu tahun pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berjalan, namun masih ditemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah masalah pelayanan yang mendapat sorotan dari anggota Komisi 9 DPR. Anggota DPR Rikedia Vitaloka dalam kunjungan kerja ke salah satu kantor cabang BPJS di kawasan industri Jababeka Cikarang, Kabupaten Bekasi, mengkritisi pelayanan BPJS di sana. Guruknya pelayanan terlihat dari minimnya petugas yang melayani para nasabah yang ingin mencairkan dana JHT atau jaminan hari tua. Padahal untuk kawasan industri besar seperti Jababeka yang terdapat 9 kawasan industri, perharinya mencapai 200 orang yang ingin melakukan pencairan dana JHT. Apalagi dalam waktu dekat BPJS akan meluncurkan program jaminan baru, yakni jaminan kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Tapi kalau BPJS Ketenaga Kerjaan ini disupport, tentu saja yang bisa didorong adalah nanti saya akan dorong tambah jumlah kantor yang pertama. Yang kedua adalah jumlah tenaga kerja di kantor BPJS Ketenaga Kerjaan di kawasan industri itu harus bertambah. Juga fasilitas kantornya ini harus dilengkapi dan kemungkinan bagaimana membangun kerjasama dengan kantor-kantor kecamatan minimal di kawasan industri sehingga BPJS Ketenaga Kerjaan tidak perlu keluar kos terlalu besar untuk membangun kantor-kantor baru. Kawasan industri Jababeka menampung ribuan tenaga kerja yang bekerja di sejumlah pabrik yang berdiri di 9 kawasan industri. Setiap bulannya sedikitnya 1.500 orang pekerja atau nasabah mendatangi kantor cabang BPJS yang berlokasi di kawasan ini. Kondisi ini tentunya akan menimbulkan antrian panjang dan ketidaknyamanan bagi para pekerja yang menjadi nasabah. Dari Kabupaten Bukasi, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV.